Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Di pembelajaran 1, kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS di halaman 1 sampai dengan 12. Nah adik-adik, supaya bisa melihat video Kak Rina dalam resolusi yang bagus, silakan klik di setting seperti ini ya. Lalu kualitasnya pilih yang paling tinggi ya, supaya tidak buram. Nah kalau yang lainnya, kalau mau lihat pembelajaran lain, adik-adik bisa klik di kanan atas seperti ini. Nanti ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain sesuai dengan judul. Kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftarnya ya, misalnya adik-adik kelas 4 nih, berarti pilih kelas 4, klik biru-birunya di sini. Nah kita nanti akan masuk ke playlist kelas 4 adik-adik. Nah misalnya adik-adik kan sekarang mau lihat misalnya kelas 4, tema 3, berarti klik di sini putar semua. Nah di sebelah kanan nanti akan muncul daftar playlistnya. Nah ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari mau lihat kelas 5, tema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah kita mulai adik-adik. Ada Lani nih ya. Kata Lani, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah untuk memahami, ayo kita pelajari. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Nah udara di sana itu terasa sejuk adik-adik ya. Berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Nah tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lalu Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah yang berudara sejuk. Nah ini ada teks bacaannya judulnya Tempat Hidup Tanaman Teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Nah curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di berbagai wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah di perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidei dan Bogor. Nah kemudian ada juga Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah. Lalu ada Malang di Jawa Timur dan juga perkebunan teh di Pulau Sumatera. Nah antara lain di Simalungan atau Sumatera Utara dan Kerinci Jambi. Nah pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi ya. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa oleh air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungannya adik-adik ya. Nah sekarang setelah kita membaca teks tadi, Lani sudah semakin paham nih adik-adik. Tidak heran ya, pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya bisa tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Nah kita jawab pertanyaannya ya. Karina sudah buat pertanyaan dan jawabannya di sebelah kanan sambil kita bisa melihat di teks bacaan tadi. Nomor 1, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik. Nah ini ada di bagian sini adik-adik. Mereka bisa tumbuh di ketinggian 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut ya. Kemudian nomor 2, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi. Ya erosi. Nah kita coba lihat di sini nih. Nih di bagian paragraf ketiga ya di sini. Nah ini ada informasinya. Jadi cara agar tanaman teh dapat bermanfaat untuk menahan erosi adalah dengan ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Erosi itu maksudnya adalah pengikisan tanah ya dikadik ya. Yang nomor 3, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus menerus dikonsumsi besar-besaran? Nah ini jika terus menerus dikonsumsi maka kelestariannya akan terganggu ya dikadik. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Nah yaitu caranya adalah petani harus memahami benar cara pengolahan tanahnya. Ya petani harus mengusahakan tanah menjadi subur, gembur, dan bersih dari sisa akar. Selain itu juga mematikan gulma. Nah kemudian selain itu petani juga harus memperhatikan penentuan jarak tanam yang tepat. Ya lalu pengajiran, pembuatan lubang tanam, dan teknik penanaman. Ya tumbuhan air harus bersih dari gulma dan juga dilakukan pemangkasan agar tanaman tidak terserang penyakit. Nah kemudian, nah ini itu pengairan ya adik-adik ya. Pengairan. Lalu kita lanjut ke nomor lima. Apa yang dapat kamu lakukan nih adik-adik supaya tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Nah supaya tetap subur, kita harus selalu menjaga kelestariannya. Tanaman teh dapat dijaga kelestariannya dengan pemberian pupuk dan perawatan tanaman setara teratur. Nah berikutnya, kita lihat di sini kata Lani, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanam. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebih dapat merugikan kita ya adik-adik ya. Nah kita buat peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya, ya pentingnya menjaga keseimbangan alam, kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah karena sudah isikan di sebelah kanan, yang di sini kita lihat tengah-tengahnya ada tulisannya mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting. Kita lihat dari yang paling kiri atas, yang pertama adalah mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan juga tanah longsor. Lalu menjaga flora dan fauna dari kepunahan. Kemudian berikutnya agar sumber daya alam tetap tersedia dan mudah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya kemudian berikutnya membuat pemandangan alam dan lingkungan sekitar menjadi indah. Lalu agar anak cucu kita dapat mendapatkan warisan bumi yang sehat dan bersih ya, supaya nanti anak-anak cucu kita masih bisa menikmati. Lalu agar dapat meningkatkan pasokan air bersih dan kita naik ke atas ya, karena ini arah jarum jam. Nah yang ini menanggulangi ancaman rusaknya ekosistem. Berikutnya mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Nah berikutnya ada beberapa gambar nih adik-adik. Yang ini ada perkabunan tehnya, dibuatnya berjajar rapi. Lalu yang ini proses mematik daun teh. Lalu yang berikutnya mengolah daun teh untuk dijadikan teh kemasan seperti ini. Ini biasanya teh celup kita sebutnya. Nah kita lihat berikutnya, untuk mengolah teh menjadi minuman banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggilingan daun teh, dan juga pengemas teh. Nah apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu adik-adik? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki oleh temanmu ya. Lalu tuliskan hasilnya pada diagram Venn seperti di bawah ini. Nanti harus ada dua jenis pekerjaan ya, yang ini yang kiri dan kanan. Kemudian daerah bekerjanya di mana, apa yang dikerjakan, hasil yang diperolehnya apa. Lalu dampak pekerjaan mereka ya. Nah kita akan mengisi mulai dari pekerjaan yang di sebelah kiri. Karina buatkan di sebelah kanan yaitu petani. Jadi yang kedua adalah nelayan. Yang petani bekerja di kebun atau sawah, dia menanam tanaman ya. Tanamannya itu bisa padi atau kalau di kebun itu biasanya seperti kacang hijau ya. Kacang hijau, banyak sekali adik-adik. Bisa kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain. Nah kalau nelayan bekerjanya itu di laut, ya mencari dan menangkap ikan. Nah kalau persamaannya, jadi diagram Venn itu adalah ini perbedaannya ya. Ini untuk masing-masing pekerjaan yang tidak sama. Dan yang samanya kita tulis di lingkaran yang bersinggungan seperti ini. Ya di bagian sini nih. Nah persamaannya adalah menghasilkan benda, lalu dapat memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah sekarang kembangkan diagram Venn tadi menjadi tulisan. Nah sampaikan di depan kelas. Nah ini Karina buatkan ya, paragrafnya tidak terlalu banyak juga. Yaitu petani dan nelayan merupakan jenis pekerjaan yang banyak dikerjakan oleh penduduk di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Petani biasanya menanam jenis tanaman tertentu seperti padi, teh, jagung, dan lain sebagainya. Ya di kebun atau juga di sawah. Nah sedangkan nelayan bekerjanya di laut. Yaitu untuk mencari ikan. Kedua jenis pekerjaan tersebut sama-sama menghasilkan barang ya. Atau benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Nah berikutnya ada bacaan teks lagi. Judulnya Taman Bermain Yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bango Cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka akan bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas ya. Airnya pun juga berbeda. Tidak asin seperti air laut. Ya air laut itu asin adik-adik. Ya tetapi juga tidak tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai Kupi bertanya kepada ayahnya. Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bango Cilik, dan juga Momo. Mengapa mereka susah sekali kita bertemu dengan mereka ya? Sambil berjalan pelan di gunungkan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermain itu. Ayah menjelaskan perlahan. Setelah sungguhnya, ia tidak ingin Kupi sedih. Tapi bagaimana lagi, ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Nah itu ceritanya adik-adik. Masih berlanjut di halaman berikutnya. Kupi tertunduk sedih. Pupu sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita? Makhluk kecil di pepersisir pantai. Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Nah, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin. Nah, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun jadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Nah, Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, itu tadi bacaannya cukup panjang ya adik-adik ya. Kita akan jawab pertanyaannya. Yang nomor satu, siapa yang tinggal di dalam hutan? Hutan bakau ya. Nah, yaitu ada Kupi dan ayahnya. Lalu yang nomor dua, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Nah, itu di sini nih. Nah, dia biasanya ke pesisir pantai. Atau pesisir pantai itu di pinggir pantai. Nih, berjalan ya. Berjalan pelan di gunungan pasir. Ya, itu ayah yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya. Kemudian, yang ketiga. Mengapa Kupi sedih dan marah? Nah, Kupi sedih dan marah karena tidak bisa bertemu teman-teman kecilnya lagi setelah mereka... Apa, karena manusia merusak hutan bakau. Ini bakau ya adik-adik ya. Kemudian, gambarlah salah satu tokoh. Tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Nah, tokohnya nanti disesuaikan dengan gambar adik-adik ya. Lalu, apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Ini juga disesuaikan dengan gambar teman-teman adik-adik. Lalu, apa komentarmu tentang tokoh yang sama dengan komentar temanmu? Jelaskan. Nah, ini juga disesuaikan dengan gambar-gambar teman-teman adik-adik ya. Jadi, Kak Rina tidak bisa bantu jawabkan. Nah, berikutnya. Kata Edo, Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta karena adanya berbagai tumbuhan menjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Lalu, jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkiki seolah terpaan ombak. Nah, rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai adik-adik. Lalu, yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Lalu, sebagai perangkap zat-zat pencermar dan limba industri. Lalu, selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting untuk mengurangi polutan di air laut. Kemudian, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Lalu, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Dan juga mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan juga gelombang pasang. Nah, kita jawab lagi pertanyaannya ya. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Karena tanaman bakau memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia atau kehidupan kita. Lalu, apa yang terjadi jika hutan bakaunya rusak? Nah, hutan bakaunya kalau rusak pasti keseimbangan alam akan terganggu. Lalu, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Nah, yaitu hutan bakau akan menciptakan udara pesisir yang bersih dan menindungi pantai dari abrasi. Kemudian, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari atau tetap ada ya? Kemudian, jawabannya adalah hutan bakau agar tetap lestari harus dijaga kelestariannya ya. Hal tersebut bertujuan agar keseimbangan alam dan keselamatan manusia pun terjaga. Ya, keselamatan. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita diminta untuk mengisi tabel. Ya, di sebelah kiri sumber daya alamnya apa. Lalu, contoh kegiatan untuk menjaga atau melestarikannya. Karina buatkan pohon dan sapi ya. Yuk, kita baca yang pertama yang... Pohon. Ya, yang pohon itu contoh kegiatannya adalah tidak menebang pohon sembarangan, melakukan reboisasi agar tetap terjaga, dan melindungi kawasan yang banyak pohon dari kebakaran hutan. Lalu, kalau yang berikutnya ya, menjaga dan merawat dengan baik, memeriksa kesehatan secara rutin, menyediakan kandang yang nyaman dan sehat bagi sapi. Ya. Nah, berikutnya kata Edo, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk, membuat poster ya, untuk menginformasikan kepada teman-temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, ini nanti boleh disesuaikan ya, dengan kegiatan adik-adik. Nah, sekarang pembelajarannya sudah selesai ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! 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 Terima kasih.